Intro Setreskrim Polres Kediri Kota, Meringkus WA Warga Kota Kediri yang dilaporkan telah menjabuli anak kandungnya sendiri Sebut saja bunga, remaja 17 tahun Senin kemarin, tersangka WA dihadirkan dalam rilis yang digelar di Mapolres Kediri Kota Kapolres Kediri Kota, AKBP Miko Indrayana yang memimpin rilis menjelaskan Tersangka menjabuli korban sejak kelas 3 SD, yaitu pada tahun 2013 Menurut AKBP Miko, tersangka awalnya hanya memegangi bagian vital tubuh korban Kemudian perbuatan itu berlanjut sampai akhirnya terjadi perbuatan cabul berulang kali Terakhir kali tersangka menjabuli korban pada 21 September lalu di rumahnya Dalam aksinya, tersangka juga mengancup korban agar tidak melaporkan hal tersebut kepada ibu korban Yang tidak lain istri tersangka sendiri Dua puluh, kita mendapatkan laporan dari peksos atau pekerja sosial Terkait dengan dugaan tindak pidana cabul Yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandunya Sehingga dari laporan tersebut, Sat Restrim Pores Kediri Kota melakukan lidik Dan saat ini sudah sampai tahap penyidikan terhadap kasus tersebut Kami mengamankan orang tua lelaki atas dengan misal WA Di salah satu percamatan di Kota Kediri Atas dugaan cabul yang dilakukan kepada anak kandungnya Hasil pemeriksaan saat ini bahwa tindakan atau perbuatan cabul itu dilakukan dari tahun 2013 Dari anak tersebut atau korban tersebut atau adik kita tersebut duduk di bangku sekolah dasar Saat ini yang bersambutan duduk di bangku SMA di Kota Kediri ini Dalam penangkapan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa Satu potong celana kain, satu potong kaos, satu potong celana dalam, satu potong bra, dan hasil visum et repertum Akibat perbuatannya, tersangka dihancam Pasar 82 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun Ditambah sepertiga dari ancaman pidana atau hingga 20 tahun penjara Mujih Hacita, Bangsa TV Kediri Sampai jumpa di video selanjutnya